Intro Seni, musik, tentu semua kalangan mempunyai bayangan bahwa karya seni itu adalah sebuah inspirasi yang sangat tinggi dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia sudah menelodkan PP59 tahun 2001 tentang royalti dan hak cipta sehingga pada malam ini saya akan menghadirkan salah seorang legenda musik yang tidak populer saat ini yang notabene beberapa judul lagunya sudah di populerkan oleh orang lain tetapi mendapatkan royalti yang sangat minim sekali tentu kita mau dengarkan siapa tokoh yang saya akan menghadirkan pada malam ini seorang pencipta dan sekaligus penyanyi yang berasal dari sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan kita undang Bapak Ades Dainabah saya persilakan ya, jadi apa kabar? selamat malam Bapak Ades selamat datang di Hasan Basri Youtube Hasan Basri Channel malam ini saya mencoba mempergari wawancara secara hati dengan hati, head to head dengan Bapak saya mau tanya lagu yang pernah saya nonton di Youtube adalah Sang Superstar itu diciptakan oleh Ades Dainabah betul saya mau tanya tahun berapa Bapak Ades diciptakan lagu itu? sekitar tahun 2010 2010 terus ketika Bapak diciptakan lagu itu diambil oleh seorang penyanyi yang saya tidak ingat lagi siapa namanya dipopulirkan oleh seorang yang bukan Dainabah yang populerkan kenapa bisa ceritanya sampai jatuh di orang lain yang populerkan kenapa bukan Dainabah kebetulan begini lagu saya diambil oleh produser yang mana ada satu rekor tidak usah saya sebutkan nama rekornya karena kebetulan saudara saya juga sendiri dan dialah yang dia kasih sama Ananda Aidil yang sekarang Aidil Kandai atau Aidil Maya dan pada saat itu ya saya hanya mendapatkan royalti Rp. 360.000 Rp. 350.000 untuk pertama kalinya setelah lagu itu diambil oleh seorang produser setelah piran lagu ini setelah piran lagu ini sekian tahun lamanya sampai sekarang apa Pak Ades masih mendapatkan royalti atau hak cipta dari produser ya sama sekali tidak ya sama sekali tidak lalu apa kegiatan apa maksudnya Pak Dainabah ini apa pernah ada upaya untuk menghubungi produser bahwa saya tidak mendapatkan apa-apa setelah lagu saya populer tidak pernah ada upaya untuk meminta atau menyampaikan kepada sama produser itu begini Pak karena apa komitmennya kemarin di tahun 2010 para produser di produser lokal istilahnya produser daerah Bugis memang komitmennya hanya begitu diterima lagu diambil lagunya dibayar royaltinya Rp. 350.000 atau Rp. 250.000 ya sudah begitu saja kalau begitu seandainya saya sebagai orang yang peduli tentang hak cipta saya melihat undang-undang 59 itu adalah sebuah paling hukum yang sangat kuat yang diproduksi oleh pemerintah saat ini tahun 2021 seandainya saya bersedia atau mencari toko yang bisa menjadi sutradara atau menjadi manajer bapak untuk mengulang merang araspek ulang lagu itu dan diciptakan dan dinyanyikan segi oleh Pak Ades Napa melalui Youtube apakah Pak Ades bersedia saya bersyukur sekali Pak tetapi sebelum saya tawarkan kepada produser atau toko nanti yang bisa untuk menjadi produsernya Pak Ades Napa apa bisa saya dengar cuplikan lagu Sang Superstar itu bisa-bisa saya persilahkan saya persilahkan saya persilahkan saya mau dengar cuplikan lagu Sang Superstar itu Akulah Sang Superstar yang akan menggoncangkan dunia karena akan menjadi raja raja di atas segala raja musik, sair, dan laguku menggema di jagad raya semangatku terus berkobat untuk menggenggam dunia untuk menggenggam dunia raja di raja itu julukanku akan ku buktikan pada dunia juga dijuluki Superstar sejagat yang lebih terkenal dari si Michael Jackson setinggi langit ku gantungkan cita membangun istana di angkasa berteman dengan tujuan gidadari yang akan ku senti menjadi permaisuriku Superstar 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 Akulah Sang Superstar Oke, ya mantap jadi begini lagu ini Sang Superstar ada satu tadi kalimat mengatakan bahwa ingin menyaingi salah Superstar dunia Michael Jackson apa alasannya Aris Naba menciptakan lagu itu? ya alasan saya inspirasi saya istilahnya seorang seriman siapa sih yang tidak pengen untuk jaya begitu pak ya? ya tapi karena nasib berkata lain saya saya sebagai orang kecil orang bodoh setelah orang ambil lagu saya karya-karya saya dibayar dengan DP pertama 350 ribu atau 250 ribu akhirnya saya pernah ini akhir ini saya jadi gimana ya? saya akan ingin meninggalkan yang namanya seni saya lari ke proyek jadi kulit bangunan untuk menghidupi keluarga saya saya tangkap bahwa ingin meninggalkan seni ya kalau begitu satu pertanyaan yang yang harus Pak Ades jawab dengan jujur melalui hati Nurani kenapa? apakah karena impitan ekonomi atau kurangnya perhatian dari semua unsur yang terlibat dalam sekarya seni itu sehingga apa meninggalkan dunia seni? begini pak tadi saya katakan saya orang kecil orang tidak punya bodoh enggak ada sekolah ya pengen menyalurkan bakat saya kemana saya enggak tahu selama ini tidak ada yang pernah mencoba mendekati untuk mengangkat karya-karya seni yang Ades Naba ini miliki? ada sih tapi seperti yang dulu dulu cua minta bahkan semenjak ada yang namanya YouTube para teman-teman saudara-saudara yang biasa di rekaman dia hanya minta lagu baru dikasih dikasih uang yang jumlahnya mungkin 200 100 ribu sangat miris sekali mendengarnya terus kenapa harus Michael Jackson yang menjadi contoh? apakah karena waktu diciptakan lagu itu itu nama Michael Jackson lagi membungi? ada apa namanya dengan Michael Jackson? kenapa bukan nama nama artis-artis Indonesia kenapa harus Michael Jackson? begini pak saya ada aliran dari genre rock saya terinspirasi oleh mendiam Michael Jackson ya Michael Jackson itu kan popular bahkan mendunia pada saat ades nama yang menciptakan lagu itu saya terinspirasi di Michael Jackson artinya sejarah lahirnya superstar ini karena topnya Michael Jackson waktu itu betul oh iya selain lagu genre yang berwarna begini ini apa namanya tadi? warna genre rock genre rock oke pak ades bisa menciptakan lagu-lagu daerah? bisa bugis makasar misalnya? bisa tanduk? bisa oh iya ya untuk sementara pak ades nama saya mencoba mencarikan toko atau figur yang penuli tentang sendi tentang hak cipta semoga dalam waktu singkat ini kita bisa ketemu kembali untuk lebih melengkapi youtuber kita ini oke terima kasih sebelum kita tutup saya minta terakhirnya lagu itu apa terakhirnya lagu itu? ada setelah rep apa yang terakhir sebagai penutup? sudah tadi pak sudah? oh iya kalau begitu oke terima kasih banyak semuanya selamat dan sukses semoga kita semua mendapat triliun dari Allah Semuanya amin amin selama ini kan lagu itu dimopulirkan oleh Aidil iya betul ya Aidil ya kalau saya tidak salah apakah Aidil pernah menghubungi ades nama? kalau anak anda Aidil ya apa pernah setiap kali setiap tahun baru setiap ulang tahun saya dia mengucapkan selama ulang tahun segera memberikan ucapan selama ulang tahun saja iya 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 tidak lebih dari itu tidak lebih dari itu tidak ada yang bentuk lain selain ucapan? tidak ada ah kalau produsernya? oh kalau produsernya sudah setelah 320 ribu rupiah tadi itu iya iya sampai sekarang tidak pernah sampai sekarang tidak pernah oh kasian juga saya lanjut pertanyaannya selain Aidil produser menurut pengakuannya Pak Ades ini bahwa tidak pernah dihubungi sebaliknya apa Pak Ades tidak pernah menghubungi dia? siapa tahu dia menghubungi lupa nomor handphonenya atau apa dan lain sebagainya kalau untuk menghubungi saya sering menghubungi tapi kalau yang namanya minta royalti bicara dengan sang produser itu? itu sudah tidak mungkin karena komitmennya pertama kan hanya dia beli 350 ribu dia tidak beli istilahnya royalti iya pengganti iya terus kehidupan sehari-hari tadi mengatakan bahwa kuli bangunan dengan upah menjadi kuli bangunan boleh saya tahu anggota keluarganya di rumah anggota keluarganya di rumah 6 6 cukup dengan hasil kuli bangunan itu wah minim sekali Pak minim sekali ya makanya tadi saya bilang ingin meninggalkan seni ini menurut apa saya pikir ngapain sih disini tidak dapat apa-apa ya jadi begini Pak Ades saya mencoba mendekati hati kita jujur bicara semoga dengan hasil wawancara ini bisa ada yang terketuk hatinya boleh ada pengalaman pahit setelah meninggalkan seni tidak mendapat apa-apa dari produser ada pengalaman pahit dalam soal ekonomi yang pernah Pak Ades rasakan berbicara tentang pengalaman Pak bisa dikatakan hanya pahit melulu setiap hari pahit tidak pernah saya merasakan manisnya kehidupan bentuk pahit itu apa? terkadang masak di pagi hari tidak masak di malam hari jadi kalau untuk bicara tentang kehidupan manisnya kehidupan saya tidak pernah merasakan anak-anak Pak Ades nah Pak Ades yang 6 itu tidak ada yang lanjut sekolah yang sekarang kelas 3 SMK 1 kelas 2 SMP 1 tidak ada lanjut ke jenjang pendidikan lebih tinggi lagi misalnya keperguruan tinggi tidak bisa Pak artinya orang tua mana sih yang tidak ingin melihat anaknya sukses berhasil sekolah tinggi tapi kalau kenyataannya kita tidak mampu gimana? ya 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 intinya bahwa niat untuk menyegurkan anak lebih tinggi itu ada ada hanya saja karena faktor ekonomi tekanan ekonomi yang tidak memenuhi syarat makan saja sehari-hari itu tidak cukup istilahnya orang seni kamis iya betul seni kamis inilah nasib seorang legenda musik yang ditinggalkan oleh para para pemerhati musik saya coba mudah-mudahan ada diantara kita yang menonton ini terketuk hatinya untuk membantu menjadi produser kah atau menjadi sutradara kah atau menjadi manajernya Pak Ades Naba ini sehingga ini semoga di luar sana tidak ada lagi Ades Naba Ades Naba yang tersebar yang nasibnya seperti ini jayalah musik Indonesia bangkitlah Ades Naba terima kasih apa harapan harapan Pak Ades harapan saya untuk yang senasib dengan saya yang punya jiwa seni jangan pernah kendor berkarya lah terus Insyaallah dengan izin Yang Maha Kuasa bukan tidak mungkin dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa sukses dan saya pun berharap demikian mudah-mudahan di luar sana ada yang mau menerima karya-karya saya amin kalau begitu kita pengatangan saya Hasan Basri musya Allah bersedia menjadi produsernya Pak Ades Naba dan sekaligus menjadi manajernya mulai malam ini kita kerjasama saya akan mencari waktu dan mencari teman-teman yang peduli yang bisa berpikiran seperti saya Insyaallah Insyaallah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih